terbiasa pada hari ini, izinkan saya menyiapkan beliau terlebih dahulu. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Apa kabarnya, dokter? Alhamdulillah. Saya izin membacakan CV ya, dok? Iya, silakan. Jadi, nama pemateri kita hari ini adalah dokter Zarafida Zubika, yang dimana beliau merupakan dokter umum dan estetik, kemudian beliau juga menulis buku antologi, yaitu diantaranya Dokter Berkisah, Cinta, Tawa, dan Luka, Cinta, Tawa, Luka, Riku, Hidmatau, Untukmu yang kesebut rindu, Diari Maslim berhijab. Masya Allah. Ternyata, nama buku, dok? Iya. Otewi satu buah pagi. Masya Allah, ditunggu, dok. Mohon doanya. Amin. Kemudian beliau juga seorang ibu muda, dengan satu orang anak yang juga seorang dokter umum yang masih akan terus belajar, menyukai dunia parenting, stimulasi, tumbuh kembang, dan literasi. Nah, beliau juga merupakan narasumber parenting dan pernikahan, K of Opinion Leader di Babe, kebaca berita, Coach FAMI Indonesia, Glenn Doman, dan Matic Enthusias, DP Ormukwa Lembaga Dakwa Fakultas Kedokteran Indonesia, Best Inspiring and Creativity Women Award 2020, bagi majalah penghargaan Indonesia, serta konten kreator di Hello Application. Nah, kemudian pekerjaan beliau, riwayat pekerjaan beliau diantaranya, pada tahun 2017 hingga 2018, beliau bekerja di RSUD Kota Bogor, Puskesmas Mekarwangi Bogor. Kemudian dari 2018 hingga 2020, beliau bekerja di Klinik Umum dan BPJS Nata Bogor, 2020 beliau bekerja di Larissa Aesthetics Center Yogyakarta, dan 2021 hingga sekarang, beliau merupakan ibu domestik rumah tangga. Nah, beliau juga memiliki moto ya dokter ya, jadikan setiap detik dalam hidupmu bermanfaat. Oke, langsung saja, marilah kita sambut dokter Zara Fidazubika kepada dokter Zara, waktu yang tepat dipersilakan untuk menyampaikan materi dok. Oke baik, terima kasih ya Mbak Gina Syaukila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat ya. Ini semua, ini ya, masih single atau ada yang sudah menikah? Masih single kayaknya. Masih single semua ya. Kayaknya masih ini ya, masih koas atau masih kuliah? Sebagian koas. Kak. Oke, sebagian koas ya. Berarti ya kemungkinan hampir semuanya mungkin belum menikah ya. Tapi udah Masya Allah semuanya untuk belajar parenting luar biasa banget. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikatlah ilmu dengan catatan. Mungkin ini ilmunya belum banget berguna untuk saat ini, tapi Insya Allah nanti akan berguna ya buat kalau udah punya anak. Jadi kalau misalnya biar nggak bingung, nanti bisa dicatat juga. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahim. Saya coba share screen-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara asik ajarkan puasa pada buah hati tersinta atau pada anak kecil. Oke. Jadi dulu itu di zaman Rasul dan sahabat itu anak-anak udah mulai dibiasakan berpuasa. Nah, ada hadis ya. Nanti bisa dibaca lengkapnya. Intinya itu kemudian kami yang biasanya anak-anak kecil kami berpuasa. Insya Allah. Kami pergi ke masjid. Lalu kami buatkan untuk mereka anak-anak itu mainan dari kapas yang berwarna. Kalau salah satu diantar mereka menangis karena kelaparan, kami berikan kepadanya mainan tersebut sampai berbuka puasa. Jadi di zaman Rasul itu sebenarnya anak-anak juga udah diajak untuk berpuasa gitu. Dan sampai dikasih mainan kepes-kapasan gitu biar dia mengalihkan rasa laparnya itu jadi dia tetap happy gitu. Nah, bagaimana dari sisi medisnya sebenarnya boleh nggak sih anak itu udah diajarin puasa? Nah, memang anak itu kan masih dalam tahapan tumbuh kembang ya. tapi masa growth sporknya itu udah terlewati sehingga jadi kita nggak terlalu khawatir. Karena tubuh itu sudah memiliki mekanisme penyeimbang atau homeostasis yang penting asupan nutrisinya jadi harus dipenuhi. Jadi kalau tubuh kita sendiri sih udah insya Allah udah akan berusaha untuk beradaptasi ya. Yang paling penting itu ada dua kalau misalnya mau mengajarkan puasa kepada anak asupan nutrisinya dan waktu tidurnya harus cukup. Lalu banyak banget yang suka nanyain usia berapa sih boleh diajarin berpuasa? Sebenarnya kalau dari sisi medis itu nggak ada patokan usia harus mulai ngajarinya harus berapa tahun. Cuma kita bisa lihat dari tanda-tandanya yaitu anak udah bisa diajak komunikasi dua arah dengan baik yaitu sekitar usia dua sampai tiga tahunan itu udah mulai bisa diajarkan berpuasa secara bertahap. Jadi manfaat puasa itu untuk anak yang pertama bisa mengistirahatkan salam pencernaan jadi dia bisa bekerja optimal nantinya terus yang kedua bisa menghentikan kebiasaan jajan makanan dan biasanya karena anak kecil suka jajan ya suka cemil-cemilan yang kurang sehat jadi kalau dia berpuasa dia akan berusaha untuk mengurangi cemil-cemilan yang kurang sehat tersebut lalu anak yang berpuasa sejak dini nanti dia akan terbiasa dengan disiplin waktu terus dia belajar amanah dalam mengembang kewajibannya dan juga dapat meningkatkan ketakoan dan keimanannya nah sekarang bagaimana mengajak dan mengajarkan anak itu berpuasa nah jadi sebenarnya anak kecil itu dari misalnya kita mau mengajarin anak usia tiga tahun ya itu udah boleh kok puasa seharian kalau dia memang mampu itu udah boleh jadi insya Allah tubuhnya siap asalkan dia harus niat dulu juga jadi sebenarnya gak masalah kalau emang mau langsung ngajarin anak puasa sampai penuh gak apa-apa tapi juga dilihat kondisi anaknya nanti kalau misalnya ternyata anaknya gak kuat ya jangan dipaksa tapi kalau mau bertahap juga gak masalah cuma disini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya prinsipnya yang pertama adalah ajarkan puasa yang benar jelaskan tentang puasa itu dari caranya spektik apa syaratnya bagaimana yang membatalkan puasa itu apa yang boleh dan tidak boleh itu apa nah makanya penting ngajarin anak itu ketika dia sudah paham paham dan bisa diajak komunikasi ketika dia tidak bisa diajak komunikasi kan kita jadi sulit ya untuk ngejelasin si anak itu tentang puasa itu kayak gimana dan seperti apa karena kita harus benar-benar ngajarin yang benar gitu jadi jelaskan kepada anak bahwa anak itu sedang latihan puasa bukan puasa setengah hari itu perlu digaris bawahi ya supaya anak itu gak ngirain dulu sih waktu saya kecil sendiri juga ngirain bahwa ada namanya puasa setengah hari gitu tapi memang dulu sempat mama saya bilang gak ada tuh namanya puasa setengah hari gitu itu mah cuma latihan aja jadi memang harus ditekankan ya karena kalau enggak itu jadi mispersepsi gitu kita jadi ngajarin hal yang salah kita harus ngasih tahu kalau puasa yang benar itu dari dari sahur sampai buka itu jam berapa itu harus kita jelasin ke anak supaya anak itu gak salah paham gitu dan proses setengah hari itu gak ada jadi kita sebutkan aja itu latihan puasa nah misalnya kita juga kasih tahu sebenarnya kamu itu gak wajib berpuasa sebenarnya adik itu gak wajib berpuasa cuma di usia balik gitu ya di usia mungkin sekitar coba sama cewek kan beda ya 7 tahun 10 tahunan itu adik udah harus berpuasa jadi adik mulai latihannya sekarang supaya nanti kalau udah balik udah siap untuk puasa gitu jadi kita benar-benar menekankan bahwa ini tuh lagi latihan puasa gitu agar bisa puasa penuh di saat udah wajib dia puasa gitu yang kedua bertahap tapi harus konsisten jangan misalnya hari misalnya mau puasa itu hari ini puasa sampai jam 12 terus buka terus puasa lagi terus besoknya jam 10 udah buka terus besoknya jam 8 udah buka jadi gak konsisten gitu kan boleh bertahap cuma harus konsisten kalau misalnya kita buat kesepakatan dulu nih sama si anak kira-kira adik mampunya sampai jam berapa ya gitu kalau ternyata jam 12 oke gak apa-apa jam 12 maunya berapa hari ya jadi harus ada apa ya kayak sebuah keteraturan gitu misalnya 3 hari pertama sampai jam 12 3 hari selanjutnya sampai jam 4 atau mungkin langsung 10 hari pertama sampai jam 12 dan seterusnya gitu jadi jangan setiap harinya jangan berubah usahakan ada keteraturan karena kalau gak gitu kan enzim kita juga dibingung juga kan ya kalau gak teratur ya malah jadi gak bermanfaat nanti puasanya gitu dan bisa juga kalau misalnya anak yang lebih kecil kayak misalnya anak saya itu masih umur 2 tahun lebih ya itu udah mulai saya bangunin sahur gitu walaupun dia gak puasa jadi benar-benar bertahap mungkin tahun ini saya ngajarin dia buat bisa bangun sahur dulu karena itu kan paling susah ya bagi anak kecil adalah bangun sahur tapi Alhamdulillah mungkin karena emang rutin ya jadi memang harus istiqomah sih mungkin tahun ini ajarin sahur dulu tahun depan baru latihan puasanya jadi bertahap juga gak masalah cuma tahapannya harus konsisten dan teratur gitu lalu selanjutnya catat progres anak nah ini jadi untuk anak yang lebih besar kita bisa sepakati dulu anaknya mau puasa jam berapa karena ini kan terkait niat ya makanya penting banget niat itu dalam puasa karena niat itu juga ngaruh ke otak kita kan otak kita jadi mendesain sesuai dengan niat kita gitu maka kalau anak yang lebih besar bisa dibuat kesepakatan dulu terus catat perkembangannya saat puasa sebagai bahan evaluasi kita nah bisa dalam bentuk starboard atau papan yang ada bintang-bintangnya misalnya dia sudah mampu puasa 10 hari pertama sampai jam 12 kita kasih bintang 1 atau bintang 2 atau bintang 3 gitu itu juga bisa jadi apresiasi gitu ya nah ini penting sih karena kita supaya tahu tahun ini dia bisa sampai jam berapa dan tahun depan mungkin kita bisa tingkatkan lagi gitu jangan lupa beri anak semangat agar puasanya bisa sampai maghrib jadi setiap hari itu kasih semangat adik pasti bisa insya Allah bisa mungkin 10 hari pertama sampai jam 12 nanti setelah hari ke-11 kita kasih semangat yang lebih banget gitu supaya anak kita bisa puasa lagi lebih lama gitu nah selanjutnya hal yang paling penting sebenarnya hal yang paling penting dalam mengajarkan anak puasa adalah membuat anak itu mencintai Ramadannya dulu gitu jadi sebelum Ramadhan itu kita udah sonding si anak udah dengan bacain buku atau cerita-cerita sebentar lagi bulan puasa bulan Ramadhan keutamaannya bulan Ramadhan itu apa aja ada banyak buku-buku buku-buku anak kecil ya yang mengajarkan puasa jadi nanti bisa dibacain jadi sebelum Ramadhan nafas mau Ramadhan datang sambutlah kita buat Ramadhan itu benar-benar menyenangkan bagi anak jadi anak itu jadi semangat gitu misalnya kita desain rumah kita ada baca Ramadhan terus ya pokoknya meriah gitu lah ya istilahnya kita benar-benar menyambut Ramadhan gitu dengan sukacita walaupun kondisinya lagi pandemi ya tapi jangan sampai menurunkan semangat kita lalu selanjutnya bertahap dan perlahan itu ya dan jangan paksa anak gitu yang penting dia happy dulu yang penting dia seneng gitu pokoknya kalau misalnya emang dia gak kuat yaudah gak apa-apa dibatalin dulu pokoknya yang penting dia happy dan dekatkan dengan lingkungan yang anak-anaknya itu juga berpuasa karena itu kan lingkungan juga sangat berpengaruh ya jadi kalau misalnya anak kita mau ngajarin anak kita puasa kita cek juga temannya puasa apa enggak nah kita deketin aja ke anak-anak yang dia puasa juga dan jangan lupa memberikan apresiasi apresiasinya itu bisa pelukan tepukan nah kalau misalnya mau ngasih hadiah sebenarnya sebenarnya dia itu gak terlalu disaranin cuman tapi kalau emang kita pengen ngasih dia hadiah dalam bentuk benda gitu ya itu kasih di akhir aja jadi kayak surprise gitu jadi jangan dijadikan syarat utama jangan kita bilang dari awal adik kalau bisa puasanya penuh nanti bunda kasih mainan mobil-mobilan gitu jangan dari awal karena nanti anak jadi bermental upah gitu ya dia yang puasa gak ikhlas tapi karena pengen mainan tapi kalau misalnya kita tiba-tiba surprise gitu ngasih dia mainan ya dia kan akhirnya seneng ya gitu dan tidak bermental upah dia udah di akhir di akhir puasa baru kita kasihkan gitu nah next ya jadi ini bertahapnya jadi sebelum Ramadan apa aja yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama ya sering dibajakan cerita mengenai ketama Ramadan bisa itu dua minggu sebelum Ramadan atau sebulan sebelum Ramadan terus kita udah mulai merancang kegiatan-kegiatan apa nih yang menyenangkan dalam menyambut Ramadan ada banyak juga kok di di IG ada juga bisa searching-searching gitu ya permainan-permainan biasanya ibu-ibu itu suka sharing permainan-permainan menyambut Ramadan nanti itu gampang-gampang bisa di searching aja kalau mainannya terus sudah mulai membiasakan puasa di bulan syakban nah ini kalau misalnya mau ya ini opsional aja ya tapi akan lebih baik sih kalau kita udah mulai membiasakan puasa di bulan syakban sebenarnya pada saat Ramadan dia gak kaget gitu intinya adalah buat anak mencintai Ramadannya dulu sampai muncul perasaan yang sangat bahagia ketika menyambutnya itu yang paling penting ya yang harus kita ajarkan ke anak-anak soalnya kan sekarang kondisinya pandemi ya kalau dulu mungkin kita senang karena terawai bareng ketemu teman-teman di masjid gitu ya suasana Ramadannya menyenangkan tapi sekarang kan gak semua anak-anak diperbolehkan untuk ke masjid maka dari itu kita ciptakan suasana yang menyenangkan di rumah oke selanjutnya saat Ramadan nah ini saya bagi nanti jadi ada sahur sama berbuka sahur puasa sama berbuka nah pada saat sahur jadi memang memang ya membangunkan anak sahur itu bukan hal yang mudah bagi ibunya maupun bagi anaknya gitu jadi anaknya juga susah membangun sahur jadi harus pelan-pelan ada beberapa tips ya yaitu pertama tidurnya anak gak boleh malam-malam pas di malam-malam kita udah sunding kita ngasih tau besok kita akan sahur jadi adik tidurnya gak boleh malam-malam ya gitu dan sesuai dengan sunai ya kita harus mengakhirkan sahur jadi bangunnya anak sekitar sejam sebelum-sebut 30 menit lah ya 30 menit 45 menit jadi dia gak terlalu ngantuk gitu dia udah siap untuk bangun sahur bangunkan perlahan supaya anak itu gak kaget dan beri kesempatan anak untuk memilih makanan kesukaannya saat sahur jadi dia semangat gitu pas kita bangunin sahur ya ada makanan ini loh yuk bangun yuk gitu jadi biasanya dia akan semangat next ya terus saat puasa nah kayak hadis yang tadi ya di awal tadi kan sampai anak-anaknya itu dialihkan dengan permainan supaya gak kelaparan nah ini juga bisa dilakukan jadi lakukan permainan menyenangkan untuk mengalihkan rasa laparnya terus jangan lupa istirahat ya di siang hari jangan kasih dia main panas-panasan supaya di istirahat aja dan jangan lupa semangati anak agar bersabar dalam menahan haus dan laparnya lalu saat berbuka aja anak itu ikut menyiapkan buka puasa terus kasih dia kesempatan adik mau makan apa gitu senangnya apa jadi dia semangat kan ya semangatnya pin semangat buat buka juga terus buat kegiatan berbuka itu menyenangkan dan sesekali ajak anak untuk berbagi takjil supaya dia paham juga bahwa bulan ramadhan kan emang bulan penumberkah ya jadi kita harus berbanyak berbuat kebaikan ini ada menu ramadannya juga untuk anak supaya nutrisinya tercukupi jadi kan sebelum puasa itu dia biasanya anak kecil makannya tiga kali sehari ya snacknya dua kali nah kalau saat puasa otomatis makannya jadi dua kali sehari dan snacknya berkurang bahkan kadang nggak sampai tiga kali dua kali sampai sekali ya snacknya untuk itu supaya gisinya terpenuhi maka menunya kita harus buat seimbang sama prinsipnya itu kayak anak GTM kalau misalnya anak GTM itu kan makannya dikit tapi kita buat nutrisinya itu yang bagus jadi walaupun dia makannya sedikit nutrisinya tetap terpenuhi kalorinya tetap terpenuhi kan ada yang makanan-makanannya seperti itu nah contohnya itu kayak gini kalau sahur nanti bisa konsumsi makanan dan minuman yang bisa membuat kenyang lebih lama yaitu yang sifatnya karbohidra kompleks kayak nasi merah ubi kacang ijo oatmeal roti gandum apel pisang itu juga bisa diberikan jadi yang makanan yang bisa buat kita tuh gak terlalu lapar paginya terus susu ya jangan lupa minum susu waktu sahur dan pada saat sahur protein jadi ini ada kombinasi ya protein lemak dan serat itu dia akan membuat kenyang lebih lama jadi teman-teman disini kan udah paham ya makanan apa aja yang mengandung protein lemak dan serat jadi intinya pada saat sahur kalau bisa ada itu makanan itu yang mengandung tiga hal itu sehingga anak gak terlalu apa gak terlalu lapar pada saat paginya tapi emang saya udah buktikan sih ya ketika saya lebih banyak makan sayur jadi sebenarnya bukan makan nasi kan ya yang banyak tapi ketika saya lebih banyak makan sayur waktu sahur itu bener-beneran sih jadi pas kuasa itu jadi gak terlalu lapar bahkan kayak gak ngerasain bener-bener soalnya udah ini kak udah selesai yang disana iya oke dilanjut ya mungkin bisa diambil ini yang terakhir ini berbuka untuk anak itu dibagi jadi tiga waktu ya jadi saat berbuka setelah maghrib sama setelah isak nah ini fungsinya supaya kebutuhan nutrisinya itu terpenuhi jadi dia lumayan juga makan ya waktu takjil misalnya berbuka ya bisa dengan kolak jus buah saya sarankan sih lebih ke jus ya daripada sirup-sirupan gitu lebih ke jus buah itu manisnya itu lebih ini lebih apa namanya lebih natural istilahnya bulanya dibandingkan dengan makanan yang bersirup-sirup gitu kurma itu juga bagus banget ya puding buah susu jangan lupa supaya mengembalikan energi anak lagi gitu terus nanti habis sholat maghrib baru makan berat makan beratnya ya mengandung yang gisi lengkap gitu ya itu menunya ada saya sebutkan ada nasi putih rolade berkedel tempe sayuran dan buah segar terus sajikan makanan itu dengan hiasan yang menarik ya biasanya anak kan supaya yang menarik-menarik jadi piringnya dibuat lucu-lucu mungkin nanti ada dikasih mata-mata nasinya ya itu nanti kreasi dari ibunya sendiri terus setelah isa juga dikasih cemilan jadi lumayan-mumayan jadi berbuka terus setelah maghrib terus setelah isa gitu sempat saya baca kombinasi dari pisang dan susu itu bagus jadi dia untuk merangsang rasa ngantuk supaya anak itu cepat tidur jadi dia besok paginya bisa bangun sahur gitu ya cemilan-cemilan yang lain bisa pakai yogurt puding susu kukis juga bisa nah ya jangan lupa kebutuhan cairan ya ini bisa yang saya blok warna pink itu kebutuhan cairan anak jadi sesuaikan dengan usianya polanya itu 242 jadi minum air putihnya 2 gelas saat sahur 4 gelas saat berbuka dan 2 gelas sebelum tidur insya Allah nanti tubuh akan terhidrasi dengan baik selama menjalankan puasa oke ya sudah bisa slide-nya nanti saya bagikan nah cara mensiasati kebutuhan cairan anak selain dari minuman biasanya anak itu enggak susah kan kalau disuruh kita bisa siasati dengan yang pertama kurangkan konsumsi garam, gula dan minyak yang berlebih karena itu akan buat haus kalau misalnya kita sahurnya terlalu banyak ngasih garam, gula dan minyak itu nanti kita jadi kuasanya jadi lebih halus lalu konsumsi buah yang berair kayak semangka belewa itu buah-buah yang mengandung air terus kasih dia makanan-makanan yang berkuah makanan-makanan yang berkuah kan airnya nanti juga akan masuk ya terus smoothies itu juga bisa air kelapa susu oatmeal itu kan nanti kita kasih air juga jadi intinya itu yang makanan-makanan berair gitu ya sangat puding itu juga bisa mensiasati supaya kebutuhan cairan anak terpenuhi kalau misalnya dia males minum tapi ya usahakan sebisa mungkin supaya anak itu kebutuhan cairannya terpenuhi nah oke selesai ya nanti kalau ada pertanyaan boleh dipersilakan saya kembalikan ke moderator terima kasih banyak untuk dokter Zara yang telah menyampaikan materinya sangat luar biasa materinya sangat bermanfaat ya dokter saya sendiri pun juga apa ya merasa terinspirasi gitu dok dengan materinya gitu dan materinya sangat bisa dibagikan juga kok berguna kalau misalnya nanti udah menikah kan dokter punya anak oke kepada seluruh audiens atau peserta apakah ada yang ingin tanyakan kalau jika jika ada yang ingin tanyakan teman-teman boleh langsung bertanya dengan mengaktifkan audionya atau bisa langsung mengetikan pertanyaan di kolom chat apakah ada yang ingin bertanya untuk teman-teman halo assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah perkenalkan nama saya Fatima Aryantina Setion saya dari mahasiswi nurse dari FKI Kaunja izin bertanya dok silahkan begini dok saya ada mendapatkan satu keluarga dari kecil anaknya itu sudah dididik untuk berpuasa dan terakhir anaknya usia tiga tahun yang saya dapetin dari keluarga ini tadi kan dok kayak mengajarinya itu puasanya full sampai jam enam tadi kan ada cara atau tips yang dokter ajarin kayak kalau lagi lapar kayak apa kalau misalnya anaknya kondisinya lapar kayak diajak untuk kayak mengalihin perhatian gitu kan dok entah itu bermain atau seragam jenis dan itu udah dicoba ternyata nggak ngaruh gitu jadi anaknya masih ngerasin lapar jadi kayak anaknya itu kayak dipush sampai puasa jam enam nah untuk kejadian kondisi kayak gini sebenarnya hukumnya itu sendiri bagaimana gitu kemudian tadi kan dokter ada bilang juga misalnya kondisinya anak diajarin puasa paling enggak orang tua itu ngasih sesuatu yang bisa nyemangatin saya mungkin di keluarga saya itu udah punya kebiasaan kalau misalnya ngajarin puasa paling enggak pas kita maghrib itu kayak ada dikasih sesuatu sama orang tua dan itu udah dijanjiin dari awal gitu entah itu uang atau makanan yang lebih gitu jadi sebenarnya hukum dari orang tuanya sendiri ini gimana itu yang bisa saya tanyakan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas pertanyaannya oke pertanyaan pertama ya tadi kan akhirnya seakan-akan orang tuanya mempes gitu ya kayak dipos banget gitu dipaksa anaknya padahal udah kelaperan gitu ya sebenarnya sih tergantung dari anaknya ya kalau saya sarankan bisa dibuat kesepakatan di awal dia mampunya sebagaimana kalau misalnya ternyata dia lapar apa yang harus dilakukan gitu itu tergantung value dari keluarga masing-masing juga tapi kalau dari pandangan saya takutnya gitu anaknya jadi nggak ikhlas buat ngejalanin puasa karena kan sebenarnya yang paling penting yang harus diajarkan pada anak kecil itu adalah kecintaan dia gitu kecintaan dia terhadap puasa terhadap Ramadan dan keikhlasan dia dalam lakukannya gitu kalau misalnya dia merasa terpaksa itu jadinya ke depannya orang baik kan gitu apapun yang dilakukan dengan terpaksa karena sesungguhnya kan dia belum wajib untuk puasa apalagi usianya tiga tahun ya kan itu seumuran anak saya gitu itu dia belum wajib berpuasa dan untuk dia berpuasa itu kan baliknya sekitar 10 tahun anak cowok anak sewek mungkin lebih cepat tapi kalau anak cowok biasanya agak lebih lambat ya kan sekitar 10 tahun 8 tahun bayangin dari usia tiga tahun sampai 10 tahun itu ada waktu tujuh tahun loh untuk ngajarin dia puasa gitu kenapa harus dipaksa daripada membuat hati anak jadi merasa kok ibadah yang diberikan Allah itu ini ya gak enak banget gitu daripada dia merasa seperti itu gitu mendingan ya kita buat dia happy dulu gitu kita buat dia cinta dulu kepada si puasa ini karena kalau dipaksakan seperti itu agak kurang baik ya ke depannya tapi kalau misalnya pengen emang bener-bener pengen supaya anaknya harus banget puasa itu bisa dibuat kesepakatan di awal atau bisa di teraturkan dulu aja gitu jadi ya kayak seperti saya jelasin sebelumnya mungkin lima hari pertama mungkin atau sepuluh hari pertama puasanya sampai jam dua belas terus nanti sepuluh hari selanjutnya baru puasanya sampai maghrib nah itu bisa juga gitu karena sebenarnya sih kalau dari sisi anaknya sendiri dari sisi medis ya gak apa-apa gitu anak itu usia tiga tahun pun mau diajarin puasa penuh juga gak masalah gitu karena insya Allah dia tubuhnya punya hemaiostasis sendiri tapi kita harus penuhi nih asupan nutrisinya gitu kalau emang memaksa anak ya tadi saya bahas dari segi sikisnya ya kalau dari segi medisnya ya itu asupan nutrisinya harus terpenuhi asupan nutrisinya cukup gak gitu karena kan anak kecil juga masih dalam tahap tumbuh kembang kalau misalnya asupan nutrisinya gak cukup ya susah kasian juga sih anaknya malah jadi kekurangan gizi gitu kalau emang memaksain anak asupan nutrisinya harus bagus dulu supaya anaknya gak kelaparan juga dan dari sisi medis gak terjadi permasalahan gitu itu sih yang perlu ditekankan ya terus pertanyaan yang kedua ini sih memang tergantung keluarga masing-masing ya kalau misalnya emang mau ngasih hajiah dari awal ya gak apa-apa cuma memang beberapa dari pakar parenting yang saya temui gitu dari psikolog-psikolog anak juga memang menyarankannya seperti itu kalau bisa sih kasihnya bukan dalam bentuk hadiah yang real gitu boleh dikasih apresiasi tapi jangan yang terlalu kayak uang mobil-mobilan mainan gitu tapi yang kayak pelukan ciuman itu juga apresiasi kan gitu cuma bukan dalam bentuk barang tapi dalam bentuk cinta dan kasih sayang kita karena memang itu yang harus dilakukan paling dasar banget gitu kan ya untuk anak kecil jadi kita hebat banget hari ini puasanya udah bisa sampai maghrib ya terus ini-sini muda peluk-muluk itu kan anak-anak udah seneng banget itu juga udah apresiasi gitu kalau misalnya pakai starboard juga boleh jadi kasih bintang oh kita kasih bintang satu ya atau bintang dua itu bisa juga tapi kalau misalnya dalam bentuk barang tapi kalau itu emang udah menjadi kebiasaan ya dan gak masalah gitu ya gak apa-apa sih sebenarnya karena kan setiap keluarga value-nya berbeda-beda ya jadi tergantung dari keluarga masing-masing semua itu pasti ada positif-negatifnya kok gitu oke semoga menjawab ya terima kasih dokter untuk jawabannya kemudian dok ada pertanyaan di kolom chat dari Ami Bogor dok kalau misalnya anaknya kelas 1 SD tadi dokter bilang boleh ditawarkan mau menu apa kalau anaknya mau ini dan mau itu tapi ketika berbuka hanya satu jenis saja yang dimakan cara memberikan pengertiannya bagaimana dok oh gitu jadi kalau misalnya jadi memang dikasih pilihan aja ada mau makan apa makan ini apa makan ini gitu jadi kalau misalnya emang kebanyakan kita bilang makan ini-ini nanti kebanyakan perutnya sakit gitu atau mungkin kalau memang dia pengen makan semuanya pas awal-awal kan masih bertahap dulu ya gitu bukti buat dia happy dulu dia pengen banyak makan gitu terus pas buka ternyata dia cuma makan satu terus sisanya gimana kan kita harus melatih anak bertanggung jawab terhadap pilihannya dan melatih anak supaya nggak membazir gitu ya makanannya maka kalau yang berbuka itu kan agak banyak ya jadi kita bertahap aja kalau yang diselit tadi kan ada tiga waktunya jadi pas takjil gitu dibagi jadi makanan itu bisa pas takjil terus buka setelah saat maghrib sama setelah isa jadi tapi kita juga lihat dari gizinya ini kelebihan atau enggak jangan sampai dia kelebihan juga susah kan nanti juga nggak baik jadi tetap dimonitoring lah ya tetap dibatasi kalau istilahnya tuh limitation freedom jadi walaupun dia di beri kebebasan tapi kita tetap harus membatasi si anak itu gitu jadi nggak benar-benar bebas banget tapi tetap ada batasan-batasan tertentu dari orang tuanya gitu ya semoga menjawab terima kasih dokter kejawabannya apakah dari para peserta yang ingin ditanyakan lagi yuk yuk masih ditunggu yuk dokter ada pertanyaan lagi dokter dari kolom cat dari yang tadi bertanya dokter mohon maaf satu lagi kemudian dok sebelumnya ingin saya bacakan pertanyaannya atau gimana dok udah saya baca sih di kolom cat ya oke jadi kalau misalnya anak yang itu lagi hide kan di awal tadi kan sempat ya di slide tadi ada tiga hal yang harus prinsip banget kita ajarin anak yaitu ajarkan puasa yang benar dari syarat-syaratnya apa saja yang membatalkan gitu kan jadi dari awal itu udah harus diajarin gitu bukan hanya yang ngajarin cuma puasa dari pagi dari sahur sampai maghrib gitu ya tapi juga ngajarin apa aja yang membatalkan puasa syaratnya boleh puasa apa aja gitu terus dia puasa itu definisinya juga kita harus ngajarin apa aja jadi kita gak pernah ngajarin di awal itu apa ya kayak fikir puasa anak gitu lah ya supaya anak itu paham dan kalau lagi hide gak puasa kita coba ajarin hal-hal yang menyenangkan bagi anak jadi kayak gini misalnya kan ketika orang hide tuh masih tetap bisa loh dapet pahala di bulan Ramadan gitu ya walaupun dia gak puasa kayak misalnya dengan adik mau gak kalau misalnya dapet pahala juga yang gak kalah sama orang yang berpuasa kayak misalnya nyatin pakjil gitu jadi kita alihkan dengan amalan-amalan yang bisa gitu untuk tidak kalah dengan orang yang berpuasa jadi dia gak sedih gitu ketika dia gak puasa dan ketika hide itu kan gak lama ya paling kalau yang baru-baru awal itu seminggu tiga hari gitu kan paling ini juga gak lama kok abis ini ada bisa puasa lagi jadi gak perlu sedih kita bantuin siapin buka aja ya atau berbagi takjil bersedukkan gitu banyak hal-hal yang dialihkan ke hal-hal amalan-amalan yang bisa dilakukan saat hide walaupun tidak berpuasa gitu oke semoga menjawab ya dari yang bertanya bagaimana kak terima kasih apakah ada yang ingin bertanya lagi dari teman-teman semua mungkin jika tidak ada yang ingin bertanya lagi gimana dok boleh di closing aja gak apa-apa gak masalah baik terima kasih sebelumnya terima kasih banyak mungkin bertanya yang terakhir saya tadi nunggu peserta yang lain saya di akhir-akhir aja gitu nanti bisa raise hand aja kalau mau bertanya ya bismillah alhamdulillah bismillah bisa bertanya kak untuk kita membiasakan anak itu bangun sahur itu gimana ya kak kadang kan susah ya anak-anak apalagi kan kalau misalnya masih kecil gitu karena mereka kan seringnya tidurnya lama terus bangunnya juga kita harus cepat gitu ada gak sih kak tips-tips tertentu biar anak itu mau bangun mau bersemangat untuk bangun sahur bareng kita gitu oke tadi untuk tipsnya ya supaya anak itu mau bangun sahur yang pertama ya dari segi tubuhnya dulu kita buat supaya dia itu gak terlalu capek ya terus dari makanan tadi kan udah sempat saya jelasin ada pisang sama susu itu sering buat ngantuk jadi nanti pas malam dikasih pisang sama susu biar cepat ngantuk jadi dia biar cepat tidurnya tidurnya gak boleh malam-malam karena kalau tidurnya malam-malam kan nanti bangunnya gak bisa ya pas sahur ya itu yang paling penting sih terus yang kedua disonding jadi harus dijelasin dulu sebelum sebelum sahur gitu pas malamnya sambil disonding kalau adik besok sahur jam sekian jam sekian jadi bunda akan bangunin adik di jam ini jadi kita kasih tau dulu kalau kita mau bangunin dia di jam sekian kalau dia besoknya harus sahur dan jadinya tidurnya supaya gak malam-malam jadi kita sonding dulu kita kasih makanan dan minuman yang bisa buat ngantuk gak terlalu capek badannya gitu ya nanti bisa bangun sahur dengan sengat dan pada saat sahur memang itu agak susah jadi harus pelan-telan dan kalau misalnya mau bangunin sahur itu bisa pakai alarm juga jadi alarmnya supaya agar rame gitu ya alarmnya ya biar dia juga bangun pasti alarm alarmnya jangan cuma sekali jadi kalau saya sih biasanya dua kali ya kadang saya itu buat alarm itu buat diri saya sendiri tapi anak saya suka bangun gitu misalnya sahurnya biasanya saya suka jam 2.45 misalnya jam 2.45 itu alarm pertama nanti alarm kedua itu jam 3 terus alarm ketiga itu jam 3 lebih 15 gitu minimal sih 2 ya tapi kalau mau 3 juga gak apa-apa jadi biar rame biasanya dia bangun gitu kalau misalnya emang udah di tepuk-tepuk gak bangun-bangun tapi biasanya sih kalau misalnya dengan alarm udah gak bangun terus nanti tepuk-tepuk lagi supaya bangun gitu biasanya kayak gitu dan gak cuma satu orang yang bangunin jadi bapaknya juga ikut bangunin ikut rame sendiri gitu gitu biasanya itu ya semoga menjawab ya terima kasih kak satu lagi kak kalau misalnya nih anak kita tiba-tiba nanya untuk apa sih kita berpuasa pun misalnya seperti itu kita baikin jawabnya gimana ya kak karena kan anak-anak gak mungkin kita langsung bilang itu kewajiban kan anak itu tuh gak mikir sampai kesana ya kak sebenarnya gak apa-apa sih kayak tadi di awal ya memang saya udah ditekankan bahwa ajarin dengan benar tujuannya apa maksudnya apa nah satu hal gitu yang saya dapatkan di buku-buku anak gitu jadi nanti bisa dibacain ya buku-buku kuasa tentang anak itu ada loh banyak banget dan mereka ngejelasinnya juga detail bisa nanti dijelasin bahwa kenapa kita harus kuasa gak apa-apa kalau ngejelasin itu adalah sebuah kewajiban sebuah perintah dari Allah dan itu untuk kebaikan kita sendiri kalau kita rajin berpahasa kita bisa masuk surga dari pintu arahan gitu itu kalau di buku itu ada kayak gitu ada gambar pintu surganya ini dia pintu surganya tau gak surga itu indah banget loh dia mau kan masuk surga gitu jadi benar-benar dibuat happy dibuat menyenangkan bagi si anak gitu nah salah satunya bisa dengan itu dengan dijelasin kayak gitu dan dibacakan buku juga jadi supaya kan anak itu biasanya butuh yang konkret-konkret ya dia agak kurang pahan kalau yang abstrak maka dari itu kita butuh bantuan nih bantuan buku gitu biasanya buku itu insya Allah ngarung kok gitu ini ada pintu surga nih pintu arahan gitu kalau kosa itu wajiban untuk supaya Allah itu sayang sama kita supaya Allah itu senang sama kita gitu nanti kalau Allah udah sayang sama kita apapun akan diberikan oleh Allah Allah nanti akan mengajak kita ke surga indivina gitu ya seperti itulah ya contohnya gitu deh semoga menjawab ya wajah sikilah wajah wajah sikilah wajah dokter selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat dokter saya baca dulu ya maka dari itu tadi itu kan kasusnya anak itu berbohong ya di pertanyaannya jadi dia kelas 4 SD itu udah umur berapa sih ya 7 tahun sekitar 10 tahun nang ya kelas 4 SD terus dia berbohong maka dari itu tadi saya sempat bahas gitu di depan manfaat puasa adalah mengajarkan anak amanah ya maka dari itu jangan dipaksa jadi efeknya ini seperti ini gitu loh yang tadi ya sempatnya pertama kan anak dipaksa untuk puasa tanpa dia nggak tahu hikmahnya itu apa terus apa namanya esensi dari puasa itu dia nggak paham akhirnya dia cuma tahu puasa dari pagi sampai maghrib menahan lapar dan haus udah dia tahunya sampai itu makanya saya benar-benar datangkan dari awal ajarin anak puasa itu yang benar ajarin syaratnya apa tujuannya apa apa yang membatalkan apa yang harus kita lakukan gitu jadi dia tahu bahwa puasa itu kan nggak boleh berbohong nggak boleh ghibah nggak boleh ini bukan hanya pas berpuasa saja tapi yang lainnya juga salah satu penyebabnya karena anak dipaksa untuk puasa gitu akhirnya anak jadi ya ketika dia dewasa gitu ketika dia sudah bisa berpikir lebih cerdik ya akhirnya dia berbohong dengan orang tuanya itu adalah salah satu efek ya makanya saya tadi sarankan untuk supaya kalau anak itu nggak puas jangan dipaksa gitu biar dia happy dulu makanya itu penting banget anak tuh bahagia dulu dengan berpuasa bahagia dulu dalam menyambut ramadhan mencintai dulu gitu ketika dia udah cinta gitu dia akan amanah insyaallah gitu ya ketika dia tahu esensi dari puasa maka dia tidak akan berbohong gitu dia karena dia tahu bahwa Allah itu nggak suka gitu dengan bohong itu yang harus kita tekankan pada anak terus yang kedua jangan lupa ajarkan tauhid ajarkan bahwa ketika orang tuanya itu nggak melihat tapi ada Allah yang melihat Allah maha melihat seandainya adik berbohong gitu adik tetap minum ya Allah yang akan melihat mungkin Allah akan memberikan bahasan atau Allah akan memberitahu orang tuanya memberitahu bunda dan ayahnya gitu jadi itu juga harus ditekankan ya tauhid dan dari awal ya memang efeknya akan seperti itu kalau misalnya sudah terjadi kasus seperti kian ya baru kita akhirnya menyesalkan maka dari itu dari awal sekarang jangan terlalu dipaksa yang penting anaknya mencintai dulu anaknya paham paham puasa itu tujuannya apa harus ngapain aja dan jangan lupa tauhidnya diperkuat ya karena yang paling penting mengajarkan anak anak kecil itu sebenarnya walaupun menggunakan tuh parenting apapun tetikonok mens dan lain sebagainya jangan pernah lupakan yang paling pertama harus kita ajarin adalah tauhid kepada anak tanamkan bahwa anak itu ada rasa cinta kepada Allah ada kewajibannya seperti apa yang baik bagaimana bahwa Allah itu kayak gimana Allah cuma melihat Allah cuma mencintakan dan lain sebagainya oke semoga menjawab ya bagaimana kepada Kak Lita apakah masih ada yang ingin tanyakan lagi mungkin sudah jelas ya Kak Lita baik dokter sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya terima kasih banyak dokter untuk materi dan untuk penjelasan dokter mungkin sebelum closing saya izin menyimpulkan sedikit dokter jadi anak itu dapat diajarkan berpuasa sejak dini ketika anak itu bisa diajak komunikasi dua arah sekitar umur 2-3 tahun nah kemudian hal yang harus diperhatikan ketika anak itu berpuasa adalah asuk nutrisi dan waktu tidur kemudian selanjutnya nah manfaat puasa untuk anak itu berpuasa menyebabkan sistem pencernaan beristirahat sehingga bisa bekerja lebih optimal menghentikan kebijakan jajan matanam yang tidak mengandung unsur gini anak yang berpuasa sejak lebih disiplin dan meningkatkan ketakwaan dan keimanan sang anak kemudian selanjutnya ada tiga prinsip ada empat prinsip untuk mengajarkan anak berpuasa yang pertama itu ajarkan puasa yang benar jelaskan tentang puasa dari caranya syaratnya batalnya apa yang menyebabkan puasa itu batal kemudian yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan selama berpuasa kemudian prinsip selanjutnya adalah bertahap tapi konsisten bisa dimulai dari bangun sahur dulu tanpa berpuasa kemudian tahun depannya baru latihan berpuasa dan kemudian yang orang tua lakukan adalah catat progres anak sebelumnya sepakati dulu anak mau puasa sampai jam berapa catat perkembangan anak saat puasa ini berguna sebagai bahan evaluasi dan juga bisa berbentuk start board nah kemudian yang prinsip yang terakhir itu selalu beri anak semangat agar berpuasanya bisa full sampai maghrib baik mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dokter terima kasih banyak dokter untuk materi yang sangat bermanfaat dan sangat luar biasa dari dokter dan ini sangat berguna apalagi untuk kami calon-calon orang tua yang telak akan memiliki anak dokter dan akan mengajarkan anaknya berpuasa oke terima kasih juga ya Pak Ginas dan temenin terima kasih juga teman-teman semuanya adik-adik gitu ya yang calon-calon ibu yang walaupun belum nikah tapi tetap udah semangat belajar parenting Masya Allah saya berikan apresiasi setinggi-tingginya ya semoga bermanfaat apa yang kita sharingkan pada pagi hari ini saya mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan yang kurang berkenaan mungkin tolong dimaafkan semoga sehat selalu semuanya ya kami tendur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh belum itu kita dokumentasi dulu ya dokter boleh mungkin kepada UG Dwi Ayu Kartini sebagai operator boleh memandu sesi dokumentasi kita yang mau on camera 5 4 3 2 1 terus nyong oke satu lagi 1 2 3 oke oke terima kasih kepada UG Dwi untuk yang telah memahami sesi dokumentasi baiklah dengan demikian berakhirlah sudah agenda kajian kita pada hari ini dan untuk penutup akan ditutup oleh doa yang akan dipimpin oleh UG Dwi kepada UG Dwi waktu yang dapat dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita berdoa bersama-sama mengharap barat Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim astagfirullahaladzim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma barik lana pi asma'ina wa abusarina wa kulubina wa azwajina wa dhaniyatina tutub علي inna ka anta tawabur rahim Allahumma ja'alna minasya kirina linirmatik wal musmina biha alih walqubilina laha fatmimha alihina inna ka ala kulli shayi wa qadhir rambana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azab anna wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa al-alihi wa sahbihi wa sallam bifadli subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallam ala mursalin walhamdillahi rabbil alamin saya kembali kepada moderator terima kasih terima kasih kepada Obdevina yang telah memandu pembacaan doa Alhamdulillah 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 telah berakhir sudah agenda kajian kita pada hari ini marilah sebelum agenda ini resmi ditutup marilah kita beristikfar sebanyak-banyaknya astagfirullah 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 kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanahu wabiham jika asyadu allah inna anta astagfirullah wabiham oke agenda ini kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah menghadiri agenda kajian ini terima kasih kepada doa materinya sangat luar kita tutup agenda ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam saya bernyato terima kasih